bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya astrina no inaya kali ini saya akan membahas tip cek sladiasi menggunakan turnitin sebelum kita mulai jangan lupa like dan klik tombol loncengnya ya teman teman biasa pembuatan video saya dibuatkan oleh air kreatif lagarisme atau sering disebut lagar adalah penyuplakan atau pengambilan karangan pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri menurut wikipedia lagar ini dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain di dalam dunia pendidikan lagu lagarisme dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah atau universitas pelaku plagiat disebut sebagai plagiator aplikasi dari perangkat lunak untuk mendentifikasi lagarisme adalah turnitin dimana turnitin ini memiliki algoritma pencarian yang didesain oleh developernya untuk membandingkan tingkat kemiripan atau similarity dalam suatu karya tulis aplikasi ini akan merinci secara detail kalimat yang ada dalam karya tulis jurnal skripsi yang dianggap sebagai plagiat turnitin digunakan untuk membantu mahasiswa belajar menghindari plagiarisme dan memperbaiki tulisan mereka menyelesaikan masa petuliahan dengan ujian skripsi memang sudah menjadi momok yang cukup bagi para mahasiswa sejak dulu skripsi menjadi beban karena membutuhkan ketelitian lebih dalam dalam pengerjaan ditambah beberapa kampus sudah menerapkan sistem pembatasan plagiarisme sehingga beberapa kampus menggunakan aplikasi turnitin untuk menguji kesamaan dalam penulisan sumber utama pembanding tulisan ada tiga yang pertama internet berupa blog dan web yang kedua referensi akademik yaitu buku jurnal publikasi ilmiah dan artikel yang ketiga database lokal database ini dari masing-masing institusi saya akan mencoba mengecek similarity tulisan proposal mahasiswa saya menggunakan turnitin sebanyak tiga kali dengan judul analisis kimia dan organoleptik terhadap formulasi sambal ikan cakalang asap oleh Siti Hasria BHB hasil turnitin pertama sebesar 65% hasil turnitin kedua sebesar 34% dan ketiga kalinya hasilnya sudah mencapai 25% untuk mendapatkan similarity sebesar 25% itu berikut ada beberapa tips dari saya tips pertama menuliskan sumber referensi dengan jelas di tubuh tulisan penulis pemula kadang banyak mahasiswa yang mudah sekali untuk mengkopi paste tulisan orang tanpa mencantumkan sumber hal ini bisa langsung dideteksi oleh aplikasi turnitin jadi jika mengutip tulisan milik orang sebaiknya untuk mencantumkan sumber referensi dengan jelas di tubuh tulisan ya teman-teman tips kedua jangan kopas copy paste dari sumber karena hal tersebut bapak beresiko algoritma dari pencocokan aplikasi turnitin ini luar biasa akuratnya intinya jangan kopas pasti ketahuan jika kalian kopas turnitin akan menunjukkan similarity terlihat pada tubuh tulisan masih ada warna biru dan ungu sebaiknya menggunakan gaya atau bahasa tulisan kalian sendiri ya teman-teman tips ketiga mengenakan teknik paraphrase paraphrase adalah istilah linguistik berarti pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara yang lain dalam bahasa yang sama namun tanpa mengubah maknanya latin paraphrase dari bahasa yunani para para shen yang berarti cara espresi tambahan berikut ini ada contoh untuk melakukan teknik paraphrase contoh pertama saya mengutip tulisan dari omar 2012 yaitu ikan secara taksonomi merupakan kelompok hewan vertebrata atau berculang belakang yang hidup di dalam air bernafas dengan insan dan memiliki sirip sebagai alat gerak ternyata dari turnipin masih menunjukkan similarity masih terlihat ada warna biru dan ungu sehingga saya menggunakan teknik paraphrase saya mengutip menggunakan kata-kata sendiri dan untuk mengungkapkan ide yang sama sehingga saya mengubah kalimatnya menjadi kelompok hewan yang bertulang belakang atau vertebrata yang memiliki sirip sebagai alat penggerak yang hidupnya dalam air bernafas melalui insan merupakan taksonomi dari ikan hasil dari tips tersebut ternyata berhasil karena sudah tidak ada lagi similarity tidak ada lagi warna dalam tubuh tulisan jadi teknik paraphrase ini membuat gagasan tersebut lebih mudah untuk dimengerti dan untuk menjaga keutuhan alur tulisan begitu pula dengan contoh kedua apa kalian bisa mengurunkan similarity menggunakan teknik ini oh iya jika kalian masih pusing atau melakukan teknik paraprase kalian bisa menggunakan teknik paraprase secara online berikut ini ada 5 teknik paraprase secara online yang pertama aplikasi paraprase kalimat yang bisa digunakan adalah paraprasing tools aplikasi ini tersedia secara online dan gratis digunakan kalian bisa lihat dalam paraprasing tools dot com yang kedua aplikasi paraprase kalimat yang bisa anda gunakan adalah CEO Magnifer aplikasi ini membantu anda untuk memperprase kalimat dari artikel esai karya ilmiah dan tulisan web lainnya menarik dari aplikasi ini memiliki keunggulan yaitu didukung dengan 7 bahasa yang bisa diungkapkan antara lain bahasa inggris Dutch Prancis Spanyol Jerman Turki dan Indonesia kalian bisa lihat dari www.paraprasioonline.com yang ketiga paraprase online sebagai alat paraprase kalimat pada artikel dengan menggunakan sinonim pada bahasa inggris gratis yang terbaik kalian bisa lihat pada www.paraprasioonline.com yang keempat aplikasi ini mengizinkan anda untuk meng-copy text yang ingin dengan mudah melalui webnya kemudian text akan dengan cepat di-profit oleh www.paraprasioonline.com bisa anda lihat dalam www.paraprasioonline.com yang terakhir ada press post SEO yang telah mengembangkan alat paraprase secara gratis menggunakan teknis dan algoritma yang canggih untuk memberikan hasil yang efektif untuk setiap dan untuk setiap dokumen yang ingin paraprase menggunakan aplikasi ini karena repost SEO ini melibatkan penggunaan teknis mengubah sionim dan mengubah kalimat untuk membuat konten paraprase yang berbeda dari konten aslinya anda bisa lihat pada www.paraprasioonline.com tips keempat menghindari tubuh tulisan yang legal atau resmi sumber bahan pusaka yang legal atau resmi misalkan undang-undang surat edaran peraturan daerah peraturan pemerintah ketetapan resmi atau lembaga instansi pasti redaksi atau artikel sangat persis tanpa diubah jadi hal tersebut bisa meningkatkan tingkat plagiasi yang dapat mendeteksi faktor netin tips kelima menggunakan teknik synonym arti yang sama metode dan teknik synonym yaitu mengubah beberapa kata dengan arti yang sama metode dengan teknik ini dibutuhkan untuk menghasilkan karya yang original dan dijamin kasliannya namun perlu keterampilan dan ketekunan untuk menulis dengan artikel atau konten yang berkualitas dan teruji kasliannya serta mampu lolos dari uji kemetin berikut ini contoh untuk tip kelima saya fokus pada kalimat berdasarkan orang yang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul analisis kimia dan organelitik terhadap formulasi untuk sambal ikan catalan asap ternyata setelah saya cek diturnitin masih ada seniority sehingga saya mencoba menggunakan teknik sinonim yaitu arti atau makna yang sama oke dalam kalimat tersebut terdapat kata urayan sinonim dari kata urayan adalah penjelasan jadi saya mengubah kalimatnya menjadi berdasarkan penjelasan diatas maka dilakukanlah sebuah penelitian yang berjudul analisis kimia dan organoleptik terhadap formulasi sambal ikan cakalah asap kemudian saya cek turnitin lagi ternyata sudah tidak ada lagi senariti jadi ada pun tips-tips untuk cek plagiasi menggunakan turnitin yang pertama menuliskan sumber referensi yang kedua jangan kopas ya teman-teman yang ketiga menggunakan teknik paraprasi yang keempat menghindari tubuh tulisan yang legal atau resmi yang kelima menggunakan teknik sinonim baiklah teman-teman demikianlah tentang tips cek plagiasi untuk menggunakan turnitin semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang dari rumah ya oke happy for watching sampai jumpa di pertemuan berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati